Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama saya, STMU TV hari ini saya sesuai janji yang kemarin untuk ngetes berapa liter itu berapa kilo jadi hari ini saya mau tes kuda ini setelah ganti karbunya itu iritnya seberapa nah sekarang kita mau tes yuk jadi kali ini saya sudah menyiapkan ini isinya 3 liter 1 jrigen ini, tadi sudah beli tadi sudah beli ini 3 liter harganya 22.950.000 ini isinya 3 liter kita mau input jadi kita rencana mau input disini jadi disini mudah-mudahan enggak hujan kalau hujan ketambahnya hujan masalahnya jadi ini kita masukkan sini nah seperti ini sampai dasar terus sekarang itu sudah 3 liter ya sekarang kita lepas yang ini selangi selangi aslinya dia selangi aslinya kita lepas nah seperti ini kita lepas terus diganti pakai ini 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 enggak ada klemanya, aku bocor ya klemanya pindah sini sama kabel tis nanti di kabel tis sekarang kita lepas dulu soket pompanya pompanya harus dilepas kalau enggak 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 ngucur-ngucur bensin bensin ya hanya lagi misalkan enggak nah ini yang paling susah ini 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 kita lepas soketnya dulu ya waduh-waduh ya Allah kita lepas soketnya kita lepas soketnya udah 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 lepas soketnya sekarang ini taruh sini aja takutnya di jalan itu sudah dimasukkan infusannya sekarang sedot dulu kita sedot dulu ya bismillah takutnya malep dong wala malep malep saya wah udah habis berapa itu tumpah-tumpah ini kita pastikan enggak Oppo jenengi udah ya sekarang kita tes hidupkan kumpusannya keren itu biar selangnya enggak ini banget apa namanya kita enggak tutup ininya ini kita sediakan pami karet buat ngeket ini biar enggak terbang hanya untuk ini aja jangan dicoba di rumah sekarang kita jalan ayo ayo sudah di dalam kita jaga RPM nya itu 2000 tidak sampai 3000 kita belum pakai AC, nanti pakai AC jalan raya saja test nya pakai AC atau tidak ya? yuk sampai mogok saja sudah kilometer catat ini 29, kita foto DC ya sini di video ini baru jalan sekitar berapa menit ya adalah 100 meter dari bengkel 100 meter dari bengkel kita pakai aplikasi itu kita pakai aplikasi juga biar pasti saja sudah berapa kilo nah ini kita jalan di naroek ini saja ini kan kelihatan oh RPM nya tidak kelihatan jadi kita di RPM 2000 saja ini remnya tidak kelihatan itu nanti kan jarak berapanya sudah kelihatan di sini berapa kilonya kita jalan ya trip jadi kita trip tadi sudah 127 kalau di sini 127 tinggal di sananya nanti di cek saja kita ngetesnya pakai AC saja ya menenai jadi arah boros yesband lah pakai AC bisa gak dikeluci? bisa gak naik tadi? bisa gak naik tadi? bisa gak naik tadi bisa gak naik tadi eh eh ya sambil jalan jangan dicoba di rumah ya ini kita hidupin AC sekaya kondisi kayak gini gak apa-apa lah pokoknya sementing kita hidupin AC nya lihat nih kita hidupkan AC nya satu ini hampir full dengan tiga liter tuh sampai berapa kilo itu GPS juga sudah saya pasang nah GPS sudah saya pasang orang diganjir lagi di belakang di panggahan kok mana ini kunci wk lampu merah depan ini jadi ya apa adanya aja lah jadi biar pokoknya nengek wkwk ini hijau pas ini kita jalan-jalan nya rpn nya 2000-3000 ya kita jaga disitu di inpus jadi biar real jadi berapa kilo ini 3 liter ini jeliganya kan 5 liter tadi kita beli di om bensin kita minta 3 liter pas di kukuran 3 liter ini kita jalan itu itu kirang kilo 0,6 kilo ini kan kilonya disini 0,7 ini 0,8 kilo goyang-goyangnya kutang-kutang orang ini pakai giginya 34-34 aja belum bisa lima jalurnya sempit kecil di depan kalau nggak pakai AC otomatis lebih ribu tapi kita coba pakai AC aja nggak apa-apa kalau dapetnya 8 kg ya disyukuri tapi mudah-mudahan jangan lah minimal 10 kg targetnya sih itu kan baru target kalau jalurnya pelan-pelan 40-40 gini repot ya jalurnya seperti ini masalah ya jalurnya jalur pelan-pelan ya kalau sepira sih ya 3 liter ya kalau katanda ini ya nah then tecnohi model kita boleh ini rp m2000 gps lampu merah kena lampu merah ah lama punya hati jangan seperti bandara yang banyak mendarat cuma rata-rata rata-rata cuma transit santai kita santai pokoknya bawahnya ini itu kan sesuai video saya yang lalu bahwasanya karburator kicang ini ada dua barel jadi dua salurannya satu saluran primer satu sekunder kita bawa mobilnya itu kalau bisa posisinya cuma primernya aja yang bekerja sekundernya jangan sampai bekerja itu mudah-mudahan bisa irit mudah-mudahan tapi kita makanya mau test saya tidak tahu ini iritnya seberapa itu tidak tahu paling dapat 8 kg kalau sampai 8 kg aduh ini bingung mau diapain lagi gitu kecil gc nya tapi ini tidak perkiraan ini real jadi saya isi 3 liter saya mati ini saya mati ini walaupun tadi tadi tumpah-tumpah yuk tumpah-tumpah dikit yuk dikit saya gak boleh harinya 49 Assalamualaikum Assalamualaikum sedangkan 3 4 5 6 6 6 7 8 8 9 9 salurnya salah ngambil le-reh ini banyak lampu merah ya enggak ya udah gua itu penting masih ada tiga lampu merah lagi nanti rencana kita muter-muter ring road aja ring road solo itu kan jarinya luas kita muter sana bentuk sini sana sini sana sini sampai habisin bensin yaudahan ya dapat ini kan macet-macetnya sudah hai 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 sorry ya nggakытco hai 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 selamat menikmati full AC ambil kacanya terbuka cepet banget raya turun seliter setengah seliter setengah seliter setengah seliter setengah seliter seliter itu baru 15 kg karena jalur nanti nya Dh enduring pencarok kita pake AC nanti mudah mudahan seliter ini bisa 10 kg lah memperbaiki ini udah agak lapang jalannya jadi bisa 70 km larinya ini ketik-ketik merah sudah 20 kg tinggal setengah liter tinggal setengah liter tinggal setengah liter jalurnya macet jadi kita gak bisa lost 25 kg dan ini tinggal tipis tipis buat 5 kg sampai gak ini udah mudahan aja 28 kg ini tinggal tipis banget tipis ini tipis banget ini ya Allah sudah 28 kg jadi kalau apa kecepatannya sebenarnya di atas 50 60 itu bisa 1 liter saya yakin 12 kg pakai AC itu tapi asal kecepatannya rata 60 tapi kalau kayak tadi 30 40 30 40 itu cuma paling 8 kg 1 liter tapi kalau kecepatan seperti ini bisa ini 12 kg per liter tau tesnya harusnya tapi sudah 29 kg dan ini tinggal sisanya 1 kg lagi target saya itu 1 liter 10 kg karena pakai AC dan tadi itu jalannya dia kan macet ini real saya gak tambah-tambahin sama sekali tapi oh apa adanya begini aja 30 lebih ini masih dikit banget dikit banget targetnya sudah terlampaui sebenarnya target saya itu kalau pakai AC 1 liternya bisa 10 kg karena tadi kita lewat macet-macet tapi kalau jalurnya seperti ini sebenarnya bisa 12 kg tapi tadi kita ngabisin 2 liter itu di jalur yang macet dan banyak lampu merahnya kemudian kecepatan di bawah 40 km per jam jadi ya wis gak bisa berbuat apa-apa ini kita sudah dapat 32,9 km ini sudah 33 ya ini berarti 1 liternya 11 kg tadi kita ngabisin wak-wak oke kita sudah nipis banget ini sudah tinggal tinggal dikit banget itu sudah dapat 35 mau 35 ya per liter eh per liter berarti sudah hampir 12 itu pakai AC loh pakai AC ini loh pakai AC pakai AC pakai AC target saya 10 sih sebenarnya ini hujan ini ini masih dikit lagi kelihatan gak kelihatan orang ini dari bawah sini dari sini nih tinggal dikit lagi kita ngabisin aja sampai mati aja sampai piro ini mati ya mati ya itu sudah 5 35 ya targetnya kan 10 sebenarnya cuma 30 aja ini sudah 35 mudah-mudahan bisa tembus 12 pas 12 pas ayo ayo 12 pas lebih dari 12 sudah bonus bonus itu eh sebagai saya bonus itu terus gandos kotos-kotos kok eh si Tina rek siap-siap kita ambil jalur kiri karena bentar lagi pasti mati siap-siap itu pas 36 oh 36 36 36 36 36 36 36 abis-bis abis abis ini kita lagi mati ini kita lagi mati kita lagi mati abis abis-bis ini posong udah habis habis bener-habis jadi kita ini tinggal di karbu aja udah habis bener-bener habis kita gak berani nyalip karena bentar lagi pasti mati ini trucknya tangguh gak? ini nyalip mati udah ya ini udah habis-habis kita nyalip ini tebus mati mati 37 itu udah ada spiro seliter ini mati sampai mati aja nah ini berani berani ngeper-ngeper ini udah udah habis nyalip ini tinggal di karbu aja ini ini tinggal habis nanti di karbu lumayan juga udah habis 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 ini ragun digas bisa udah gak mau digas udah gak mau digas ini ini kita habis ini ini mati ini mati mesinnya mati itu mati mesinnya sudah mati mati mesinnya mesinnya sudah mati ini kita hidupkan coba masih hidup gak gak mau nah udah habis sama sekali gak mau jadi kita dapetnya itu 38,2 kg anggap aja 38 38 itu berarti kurang lebih kalau 12 x 3 itu 36 36 itu berarti yuk 12,5 kg jadi 1 liternya itu ini hampir 12,5 kg kurang lebih segitu lah ya pokoknya 12 kg lebih per liter kita pakai AC dan tadi kita ngambil jalur itu agak salah karena kita kecepatannya di bawah 40 bisanya dan kita tinggal 1 liter itu kecepatan baru bisa 60 ke atas 60, 70, 60, 70 itu yang bisa membuat ternyata mobil ini joss irit sekarang kita hidup tidak mati sekarang kita perbaikan ke depan yuk ikutin yuk kita cek ke depan ini sudah ya jadi ini waktunya kita hampir 1 jam terus ini kemudian jarak tempuhnya ini 38,2 kg trip kita trip record terus kemudian average speedometer itu rata-rata 40 km per jam rata-rata itu ya kecepatan rata-rata gitu dan kecepatan maksimal disini 76 km per jam ini GPS kalau yang speedo saya tidak main karena speedo nya agak cepat lebih cepat lagi lebih banyak lagi pasti ini kalau tidak percaya speedo nya speedo nya speedo nya 169 tadi berangkat itu di 1,2,7 harus kurangi sendiri lah sekarang kita mau pasang yang asli kita lepas jalurnya kita lepas ini sudah tidak ada bensin bisa pakai yang lama tapi ini kelemahnya kita ambil kita pasang sudah sekarang kita pasang soketnya di bawah yuk dari sini bisa gak dari sini bisa gak ada yang yang interasal jاء ada yang Untung sanggutik Bersi Sudah kita on kan dulu kita on kan biar bensin nya naik kan dia elektrik kita hidupkan waduh tau nih brek alhamdulillah sekarang kita beres-beres ini dulu ini aduh dia mau tali bikin pusannya diambil sini aja lewat situ karena jalur cepat kondisinya seperti ini mesinnya itu karbunya ya karbunya pakai karbukidang kita baru nah sekarang kita mau pulang terima kasih yang sudah ngikutin video kuda ini terima kasih semuanya dan tolong di subscribe channelnya biar channelnya tambah maju saya Eri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati